Pihak Kejaksaan Negeri Balikpapan mendakwa surat izin mengemudi yang dimiliki MA 48 tahun terdakwa kasus lakalantas beruntun di Simpang Rapak Balikpapan tergolong palsu. Sebagai mana temuan polisi, SIM B2 umum yang dikantungi oleh MA sendiri palsu. Hal itu kemudian diketahui setelah petugas menemukan keganjalan kejagalan musuh kami dari SIM tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kautim, ada Muhammad Sin yang akan laporkannya. Silahkan, rekan jurnalis. Selamat sore rekan, serda, dan tribuners. Dapat dilaporkan dari proses hukum yang berjalan terkait kasus perkara lakalantas yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Balikpapan sempat berlangsung pemeriksaan keterangan saksi ahli dan juga pemilik truk. Dari fakta persidangan, pihak jaksa sendiri mendakwa sopir truk telah melakukan pemalsuan SIM. Dalam hal ini menyodorkan SIM yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Secara fisik, untuk SIM yang digunakan oleh sopir truk dalam hal ini berinisial MA, usia 48 tahun, memang sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan yakni SIM B2 umum untuk kendaraan tronton sepanjang 20 kaki. Namun setelah ditelisik oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Balikpapan, ternyata SIM tersebut merupakan SIM palsu yang aslinya telah dicek melalui nomor register, SIM tersebut ataupun izin mengembudinya adalah SIM A yang harusnya digunakan untuk kendaraan roda 4. Atas temuan tersebut menjadi dakwaan tersendiri untuk sopir truk terkait pemalsuan dokumen, sehingga dimungkinkan akan menambah masa hukuman bagi terdakwa. Dan saat ini proses sidang sendiri sedang dalam penangguhan dan akan dilanjutkan kembali pada pekan depan. Dari kejaksaan sendiri, sebelumnya sempat, memaaf dari pihak sopir truk sebagai terdakwa, sebelumnya sempat mengemukakan bahwa SIM yang dia gunakan asli, namun dia sendiri tidak bisa menunjukkan SIM B2 umum sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Sehingga pihak kejaksaan melalui Kejaksaan Negeri Balikpapan, melayangkan dakwaan atas tidak adanya kepemilikan dokumen, dan surat izin mengabudi SIM atau SIM B2 umum atas kendaraan teronton sepanjang 20 kaki yang dikemudikan oleh Muhammad Ali, usia 48 tahun. Demikian serda yang bisa dilaporkan. Baik, terima kasih rakan-rakan dari Tribun Kaltim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan, sebenarnya, kami tampilkan wawancara dari keterangan dari Kasih Bidum Kejari Balikpapan, Handayana. Berikut liputannya untuk Anda. Fakta kalau kami sebagai jaksa itu menyatakan bahwa itu palsu, karena apapun digunakan, walaupun dilakukan penempelan, tetapi fungsi dari SIM itu yang seharusnya B2 ya, karena sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan, apa, terdakwa, tetapi faktanya bahwa SIM itu adalah SIM A, dan itu ditempel. Tentu mengelabui yang jelas cara proses dia menggunakan SIM B2 itu seharusnya tidak benar. Nah, dengan modus seperti apa, dan dia proses-prosesnya dia mendapatkan itu, itulah yang fakta yang ada bahwa itu tidak sesuai dengan kondisi SIM yang sebenarnya, perolehan sebenarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!